Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, semoga sehat selalu ya Di sini kami dari kelompok 5 Kelas 2018 U, Prodi Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Surabaya Akan memaparkan materi tentang kesejajaran Euclid pada sistem geometri Sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 Ada Hizbul Ansor dengan NIM terakhir 003 Ada Mayang Purbaningrum, NIM terakhir 007 Ada Cecilia Mai Cahyani, NIM terakhir 009 Dan Citra Cahyaning Pertiwi, NIM terakhir 010 Pokok bahasan kelompok kami adalah Subab A yang terdiri dari Postulat Kesejajaran Euclid Kemudian Subab B yang terdiri dari 11 Postulat Geometri Euclid 7 Teorema Dasar dan Teorema 5.1 Yang selanjutnya adalah tentang Subab A Postulat Kesejajaran Euclid Kesejajaran Euclid Euclid adalah seorang ahli logika yang masih mendasarkan pada gambar geometri dalam pembuktiannya Kedudukan geometri Euclid yang mutlak dan unik dibantah pada awal abad 19 oleh penemu geometri non-Euclid Mengapa dibantah? Karena kegagalan dalam setiap usaha untuk membuktikan Postulat Kesejajaran Hal ini membawa pada suatu kenyataan Bahwa Postulat Kesejajaran tidak pasti Teori Euclid tidak keramat Dan teori geometri yang lain atau non-Euclid mungkin benar Struktur Geometri Bidang Euclid Postulat Kesejajaran Euclid Berbunyi Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal Sedemikian hingga Membuat jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180 derajat Maka kedua garis itu Berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 180 derajat Nah Ini penjelasannya Garis M Garis M ini memotong garis G dan juga garis K sedemikian hingga Jika garis G dan K diperpanjang Maka kedua garis ini Akan berpotongan di pihak tempat kedua sudut dalam sepihaknya Kurang dari dua kali sudut siku-siku Nah yang selanjutnya Kita akan membahas tentang subab B Di subab B ini yang pertama kita bahas adalah Tentang 11 postulat kesejajaran Euclid Postulat yang pertama Barang-barang yang sama dengan suatu barang Satu sama lain adalah sama Jika A sama dengan C dan B sama dengan C Maka A sama dengan B Karena A dan B sama-sama sama dengan C Postulat yang kedua berbunyi Jika barang sama ditambah dengan barang yang sama Jumlahnya sama Jika A sama dengan B dan C sama dengan D Maka A ditambah C itu sama dengan B ditambah dengan D Postulat yang ketiga Jika barang sama dikurangi dengan barang yang sama Selisihnya sama Jika A sama dengan B dan C sama dengan D Maka ketika A dikurangi C Akan sama dengan B dikurangi dengan D Yang selanjutnya postulat 4 Keseluruhan lebih besar dari bagiannya Misal Terdapat besar sudut AOB Yang kurang dari besar sudut AOC Dimana sudut AOB adalah bagian dari sudut AOC Yang selanjutnya adalah besar sudut AOC lebih dari besar sudut BOC Dimana sudut AOC ini merupakan keseluruhan dan sudut BOC adalah bagian dari sudut AOC Postulat 5 Postulat 5 Berbunyi Bentuk geometri dapat dipindah tanpa mengubah ukuran dan bentuknya Misal terdapat segitiga yang memiliki ukuran luas yaitu X satuan luas Yang ketika dipindah Maka bentuk dan ukurannya akan tetap sama Postulat 6 Setiap sudut mempunyai garis bagi Misal terdapat sudut AOB Yang dibagi dengan garis K Maka Besar sudut AOP Akan sama dengan besar sudut POB Nah Untuk sudut AOC juga demikian Sudut AOC dibagi oleh garis L Sedemikian sehingga besar sudut AOC sama dengan besar sudut IOC Postulat 7 Setiap segmen mempunyai satu dan hanya satu titik tengah Misal Terdapat segmen AB Dan terdapat titik T Sedemikian sehingga Panjang segmen AT sama dengan panjang segmen TB Sehingga T ini disebut sebagai titik tengah dari segmen AB Postulat 8 Dua buah titik terletak pada satu dan hanya satu garis Misal Terdapat titik P dan juga titik K Kedua titik ini terdapat pada Satu garis yang sama yaitu garis K Postulat 9 Sebuah segmen dapat diperpanjang sehingga sama dengan segmen tertentu Misal Terdapat segmen AB Dan juga terdapat segmen PQ Segmen AB diperpanjang hingga terbentuk segmen AC Yang mana nanti segmen AC akan sama dengan segmen PQ Postulat 10 Sebuah lingkaran dapat digambar jika diketahui pusat dan jari-jarinya Misal terdapat Pusat titik pusat O Dan juga jari-jari R Sehingga dapat digambarkan sebuah lingkaran Postulat 11 Semua sudut siku-siku besarnya sama Misal terdapat Sudut ROQ Yang siku-siku Dan terdapat sudut ROP Yang juga siku-siku Nah Dua sudut ini besarnya sama Dari postulat-postulat di atas Dapat disimpulkan sejumlah teorema dasar Teorema dasar yang pertama Sudut-sudut yang bertelak belakang Besarnya sama Kita akan membuktikannya Misal Sudut Ki 1 sebagai premis Kemudian Sudut Ki 1 Diputar 180 derajat Menjadi sudut Ki 2 Berdasarkan langkah 1 dan postulat 5 Yang berbunyi Bentuk geometri dapat dipindah Tanpa mengubah ukuran dan bentuknya Nah Berdasarkan langkah 2 Sudut Ki 1 Itu bertolak belakang dengan sudut Ki 2 Nah Akibat langkah 2 Sudut Ki 1 Kongruen dengan sudut Ki 2 Akibat langkah 3 dan 4 Maka terbentuk kesimpulan Bahwa sudut-sudut yang bertolak belakang Besarnya sama Teorema dasar yang kedua Sifat konkurensi segitiga Yaitu sisi-sudut-sisi Sudut-sisi-sudut Dan sisi-sisi-sisi Bukti Misal Terdapat segitiga ABC Sebagai premis Nah Segitiga ABC ini dipindah menjadi Segitiga A aksen B aksen C aksen Berdasarkan langkah 1 Dan juga postulat 5 Yaitu Bentuk geometri dapat dipindah Tanpa mengubah bentuk dan ukurannya Segitiga ABC Bersesuaian dengan segitiga A aksen B aksen dan C aksen Berdasarkan langkah 2 Karena di langkah 2 Itu bentuk dan ukurannya sama Meskipun segitiga ABC dipindah menjadi Segitiga A aksen B aksen dan C aksen Berdasarkan postulat 5 Yang selanjutnya Segmen AB Kongruen dengan Segmen A aksen B aksen Sudut A Kongruen dengan Sudut A aksen Dan Segmen AC Kongruen dengan Segmen A aksen C aksen Berdasarkan Langkah yang ketiga Karena Bersesuaian Kemudian Yang kelima Sudut A Kongruen Dengan Sudut A aksen Kemudian Segmen AC Kongruen dengan Segmen A aksen C aksen Serta Sudut C Kongruen Dengan Sudut C aksen Berdasarkan langkah 3 Yang selanjutnya Segmen AB Kongruen dengan Segmen A aksen B aksen Dan Segmen AC Kongruen dengan Segmen A aksen C aksen Serta Segmen CB Kongruen dengan Segmen C aksen B aksen Berdasarkan Langkah 3 Oleh karenanya Dari Akibat Langkah 1 Langkah 3 Dan langkah 4 Diperoleh Sifat Sisi Sudut Sisi Sedangkan Akibat Langkah 1 Langkah 3 Dan 5 Diperoleh Sifat Sikidiga Yaitu Sudut Sisi Sudut Dan yang terakhir Akibat Langkah 1 3 Dan 6 Diperoleh Sifat Sisi 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 Nah yang selanjutnya Yaitu Pembuktian Teorema 3 Tentang Teorema Kesamaan Sudut-sudut Alas segitiga Sama kaki Dan konversenya Pada Teorema 3 Ini kita akan Membuktikan Dua arah Yaitu Jika Dua sisi Suatu segitiga Kongruen Maka Sudut di depan Sisi tersebut Kongruen Itu sebagai Bukti pertama Kemudian Bukti yang kedua Jika dua sudut Suatu segitiga Kongruen Maka sisi Di depan Sudut Tersebut Kongruen Nah Untuk yang pertama Kita akan Membuktikan Jika dua Sisi Suatu segitiga Kongruen Maka Sudut di depan Sisi tersebut Juga Kongruen Yang pertama Kita mempunyai Segitiga ABC Sebagai premis Kemudian Kita mempunyai Segmen AB Yang Kongruen Dengan Segmen AC Sebagai Premis Tambahan Lalu Berdasarkan Sifat Simetris Kekongruenan Kita Mempunyai Segmen AC Yang Kongruen Dengan Segmen AB Kemudian Berdasarkan Sifat Reflektif Kita Mempunyai Sudut A Yang Kongruen Dengan Sudut A Akibat 1, 2, 3, dan 4 Serta Teorema 2 Pada Sifat-sifat Kongruen Segitiga Yaitu Sisi Sudut Sisi Maka Terdapat Segitiga ABC Yang Kongruen Dengan Segitiga ACB Nah Akibat Langkah 5 Ini Didapatkan Sudut B Kongruen Dengan Sudut C Bukti Yang Selanjutnya Yaitu Jika 2 Sudut Suatu Segitiga Kongruen Maka Sisi Di Depan Sudut Tersebut Kongruen Jika Diketahui Segitiga ABC Sebagai Premis Kemudian Sudut B Kongruen Dengan Sudut C Sebagai Premis Tambahan Serta Berdasarkan Sifat Simetris Kita Mendapatkan Sudut C Yang Kongruen Dengan Sudut B Kemudian Berdasarkan Sifat Reflektif Kita Memperoleh Segmen BC Kongruen Dengan Segmen CB Dan Akibat 1 2 3 4 Serta Berdasarkan Teorema 2 Sisi Sudut Sisi Kita Memperoleh Segitiga ABC Kongruen Dengan Segitiga AC B Yang Mana Akibat Dari Langkah 5 Ini Diperoleh Segmen AB Kongruen Dengan Segmen AC Teorema Yang Keempat Yaitu Tentang Adanya Satu Garis Yang Tegak Lurus Pada Suatu Garis Melalui Satu Titik Pada Garis Tersebut Pada Pembuktian Teorema 4 Ini Kita Akan Melakukan Dua Pembuktian Yaitu Bukti Kewujutan Dan Juga Bukti Ketunggalan Yang 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 pertama Bukti Kewujutan Dari Teorema 4 Nah Misal Kita Mempunyai Garis L Sebagai Premis Kemudian Terdapat Titik P Pada Garis L Sebagai Premis Tambahan Dan Kita Mengkonstruksi Dengan Mengambil Titik Ki Pada Garis L Sedemikian Sehingga P Tidak Sama Dengan Ki Kemudian Kita Melakukan Konstruksi Lagi Yaitu Membuat Garis M Yang Memotong Garis L Itu Di Titik P Sedemikian Sehingga Besar Sudut R P Ki Sama Dengan 90 Derajat Dengan R Pada Garis M Kemudian Akibat Dari Langkah 4 Ini Yaitu M Tegak Lurus Dengan L Di Titik P Yang Selanjutnya Yaitu Bukti Ketunggalan Teorema 4 Misal Kita Mempunyai Garis L Sebagai Premis Kemudian Titik P Pada Garis L Sebagai Premis Tambahan Kemudian Terdapat Premis Tambahan Lagi Yaitu Andaikan M Dan N Adalah Dua Garis Yang Berbeda Dan Tegak Lurus Terhadap Garis L Di Titik P Kemudian Kita Melakukan Konstruksi Dengan Mengambil Titik S Pada Garis M Titik T Pada Garis N Dan Juga Titik Ki Pada Garis L Akibat Langkah Dua Dan Langkah Tiga Terbentuk Sudut SP Dan Sudut TP Adalah Sudut Siku Siku Akibat Langkah Lima Karena Sudut Siku Siku Maka Besar Sudut SP Sama Dengan Besar Sudut TP Sama Dengan 90 Derajat Nah Pada Langkah Enam Ini Kontradiksi Dengan Aksi Yoma Lima Yang Menyatakan Bahwa Keseluruhan Lebih Besar Dari Bagiannya Sehingga Ada Dua Kemungkinan Yaitu Besar Sudut SP Lebih Dari Besar Sudut TP Atau Besar Sudut SP Kurang Dari Besar Sudut TP Dan Dua Kemungkinan Ini Kontradiksi Bahwa Sudut SP Sama Dengan Sudut TP Karena Kontradiksi Maka Pengandaian Salah Seharusnya Hanya Ada Tepat Satu Garis Yang Tegak Lurus Terhadap Garis L Di Titik P Yang Selan Teorema 5 Teorema Adanya Garis Tegak Lurus Pada Garis Tertentu Melalui Titik Di Luar Garis Tersebut Teorema 5 Ini Akan Kita Buktikan Dengan Bukti Ketunggalan Dan Bukti Kewujudan Yang Pertama Bukti Kewujudan Teorema 5 Misal Kita Mempunyai Garis L Sebagai Premis Kemudian Terdapat Titik P Di Luar Garis L Sebagai Premis Tambahan Kemudian Kita Melakukan Konstruksi Yaitu Dengan Mengambil Titik R Pada Garis L Kemudian Melakukan Konstruksi Lagi Dengan Membuat Garis K Yang Melalui Titik P Dan Memotong Garis L Di Titik Ki Di mana Ki Itu Tidak Sama Dengan R Sedemikian Sehingga Besar Sudut P Ki R Sama Dengan 90 Derajat Nah Akibat Langkah 4 Ini Maka Garis K Itu Tegak Lurus Garis L Di Titik Ki Selanjutnya Bukti Ketunggalan Teorema 5 Misal Kita Mempunyai Garis L Sebagai Premis Kemudian Titik P Di luar Garis L Sebagai Premis Tambahan Kemudian Terdapat Premis Tambahan Lagi Yaitu Andaikan M Dan N Adalah Dua Garis Yang Berbeda Dan Melalui Titik P M Tegak Lurus Dengan L Di Titik I Dan N Tegak Lurus Dengan L Di Titik R Kita Melakukan Konstruksi Dengan Mengambil Titik S Pada Garis L Dimana Titik T Tidak Sama Dengan Titik R Tidak S Nah Akibat Langkah 3 Dan 4 Terbentuk Besar Sudut P Q S Sama Dengan Besar Sudut PRS Yaitu Sama Dengan 90 Derajat Nah Nah Dari Langkah 5 Ini Kontradiksi Dengan Aksioma 4 Yang Menyatakan Keseluruhan Lebih Besar Dari Bagiannya Nah Dari Aksioma 5 Ini Terdapat Dua Kemungkinan Yaitu Besar Sudut PQS Lebih Dari Besar Sudut PRS Atau Besar Sudut PQS Kurang Dari Besar Sudut PRS Nah Karena Kontradiksi Maka Pengandaian Salah Seharusnya Hanya Ada Tepas Satu Garis Yang Tegak Lurus Terhadap Garis L Di Titik P Kemudian Yang Selanjutnya Yaitu Teorema 6 Pembuatan Sudut Yang Sama Dengan Sudut Tertentu Pada Titik Tertentu Dengan Menetapkan Titik Sudut Dan Sisinya Bukti Dari Teorema 6 Yang Pertama Kita Mempunyai Sudut ABC Sebagai Premis Nah Titik B Itu Sebagai Titik Sudutnya Sebagai Premis Tambahan Kemudian Garis BA Dan Garis BC Sebagai Sisi Dengan Keterangan Premis Tambahan Nah Akibat Langkah 3 Sudut CBA Dan Sudut ABC Adalah Sudut Sudut Yang Sama Yang Selanjutnya Yaitu Teorema Dasar 7 Yang Berbunyi Pembuatan Segitiga Kongruen Dengan Segitiga Tertentu Dengan Menetapkan Sisi Yang Sama Dengan Sisi Dari Segitiga Tersebut Pada Teorema Dasar 7 Ini Akan Dilakukan 3 Pembuktian Dengan Menerapkan Kekongruen 2 Segitiga Yang Pertama Kita Membuat Segitiga Kongruen Dengan Segitiga Tertentu Dengan Menetapkan Sisi Yang Sama Dengan Sisi Dari Segitiga Tersebut Dilanjut Dengan Sifat Kongruensi Segitiga Sisi Sudut Sisi Yang Pertama Kita Mempunyai Segitiga ABC Sebagai Premis Kemudian Terdapat Segmen DE Merupakan Sisi Yang Sama Panjang Dengan Segmen AB Sebagai Premis Tambahan Kemudian Kita Melakukan Konstruksi Sudut DEG Sehingga Besar Sudut DEG Sama Dengan Besar Sudut ABC Kita Melakukan Konstruksi Dengan Mengambil Titik F Pada Sinar Garis EG Sehingga EF Sama Dengan BC Kemudian Melakukan Konstruksi Segmen DF Sehingga Terbentuk Segitiga DEF Akibat Langkah 2, 3, dan 4 Terbentuk Segmen DE Konkruen Dengan Segmen AB Sudut DEF Konkruen Dengan Sudut ABC Serta Segmen EF Konkruen Dengan Segmen BC Nah Akibat Langkah 6 Dan Teorema 2 Yaitu Sifat-sifat Konkruensi Segitiga Sisi Sudut Sisi Terbentuk Segitiga DEF Konkruen Dengan Segitiga ABC Yang Kedua Membuat Segitiga Konkruen Dengan Segitiga Tertentu Dengan Menetapkan Sisi Yang Sama Dengan Sisi Dari Segitiga Tersebut Dilanjut Dengan Sifat Konkruensi Segitiga Sudut Sisi Sudut Misal Kita Mempunyai Segitiga ABC Sebagai Premis Kemudian Segmen DE Merupakan Sisi Yang Sama Dengan Segmen AB Sebagai Premis Tambahan Kemudian Melakukan Konstruksi Sudut DEG Sehingga Besar sudut DEG Sama Dengan Besar sudut ABC Kemudian Melakukan Konstruksi Lagi Yaitu Konstruksi Sudut EDH Sehingga Besar sudut EDH Sama Dengan Besar sudut BAC Kemudian Melakukan Konstruksi Yaitu Sudut F Merupakan Titik Potong Sinar Garis EG Dan Sinar Garis DH Kemudian Melakukan Konstruksi Lagi Yaitu Segmen DF Dan Segmen EF Sehingga Terbentuk Sekitiga DEF Nah Akibat Langkah 2, 3, dan 4 Terbentuk Sudut EDF Konkruen Dengan Sudut BAC Segmen DE Konkruen Dengan Segmen AB Serta Sudut DEF Konkruen Dengan Sudut ABC Sehingga Terbentuk Segitiga DEF Yang Konkruen Dengan Segitiga ABC Berdasarkan Langkah 7 Dan Teorema 2 Sifat Konkruen Sisi Segitiga Yang Sudut Sisi Sudut Yang Ketiga Membuat Segitiga Konkruen Dengan Segitiga Tertentu Dengan Menetapkan Sisi Yang Sama Dengan Sisi Dari Segitiga Tersebut Dilanjut Dengan Sifat Konkruensi Segitiga Sisi 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 Yang pertama Kita mempunyai Segitiga ABC Sebagai Premis Kemudian Segmen DE Merupakan Sisi Yang Sama Panjangnya Dengan Segmen AB Sebagai Premis Tambahan Kemudian Kita Melakukan Konstruksi Dengan Mengambil Titik F Sedemikian Sehingga EF Sama Dengan BC Dan DF Sama Dengan AC Akibat Langkah 2 Dan Langkah 3 Terbentuk Segmen DE Konkruen Segmen AB Segmen DF Konkruen Segmen AC Segmen EF Konkruen Segmen BC Sehingga Akibat Langkah 5 Dan Teorema 2 Sifat-sifat Konkruensi Segitiga Terbentuk Segitiga DEF Yang Konkruen Dengan Segitiga ABC Nah Pembahasan Terakhir Dari Kelompok 3 Yaitu Teorema 5.1 Atau Teorema Sudut Luar Yang Berbunyi Sudut Luar Suatu Segitiga Lebih Besar Daripada Sudut Dalam Yang Tidak Bersisian Dengan Sudut Luar Tersebut Nah Yang Pertama Kita Mempunyai Segitiga ABC Dengan D Pada Perpanjangan Segmen BC Sebagai Premis Kemudian Berdasarkan Postulat Postulat Yaitu Setiap Segmen Mempunyai Satu Dan Hanya Satu Titik Tengah Maka Kita Mengambil Titik E Yang Merupakan Titik Tengah Dari Segmen AC Kemudian Kita Melakukan Konstruksi Yaitu Perpanjangan Segmen BE Sehingga BE Sama Dengan EF Kemudian Berdasarkan Teorema Satu Yang Berbunyi Sudut-sudut Yang bertolak Belakang Besarnya Sama Terbentuk Besar Sudut AEB Sama Dengan Besar Sudut CEF Nah Akibat Langkah 2, 3, dan 4 Terbentuk Segmen AE Konkruen Dengan Segmen CE Sudut AEB Konkruen Dengan Sudut CEF Dan Segmen BE Konkruen Dengan Segmen FE Yang Selanjutnya Terbentuk Segitiga AEB Konkruen Dengan Segitiga CEF Berdasarkan Langkah 5 Dan Teorema 2 Yang Berbunyi Tentang Sifat-sifat Konkruensi Segitiga Sudut Besar Sudut BAE Sama Dengan Besar Sudut FCE Ini Berdasarkan Dari Langkah 6 Karena Sudut AEB Konkruen Dengan Sudut CEF Kemudian Besar Sudut ACD Lebih Besar Dari Sudut FCE Hal ini Berdasarkan Pada Postulat 4 Yaitu Keseluruhan Lebih Besar Dari Sebagiannya Dimana Terlihat Sudut ACD Keseluruhan Dari Sudut FCE Atau Sudut FCE Ini Merupakan Bagian Dari Sudut ACD Nah Akibat Dari Langkah 7 Dan 8 Besar Sudut ACD Lebih Besar Dari Besar Sudut BAE Dimana Besar Sudut BAE Ini Sama Dengan Besar Sudut A Selanjutnya Kita mempunyai Segitiga ABC Dengan Titik H Perpanjangan Pada Segmen AC Dan Titik D Perpanjangan Pada Segmen BC Ini Sebagai Premis Kemudian Kita Mengambil Titik K Yang Merupakan Titik Tengah Segmen BC Berdasarkan Postulat 7 Yang Berbunyi Bahwa Setiap Segmen Mempunyai Satu Dan Hanya Satu Titik Tengah Kemudian Kita Melakukan Konstruksi Yaitu Perpanjang Segmen AK Sedemikian Sehingga AK Sama Dengan KL Kemudian Berdasarkan Teorema 1 Yaitu Sudut-sudut Yang Bertolak Belakang Besarnya Sama Ini Mengakibatkan Terbentuknya Besar Sudut AKB Sama Dengan Besar Sudut LKC Nah Akibat Langkah 11, 12, Dan 13 Terbentuk Segmen K Kongruen Dengan Segmen SK Sudut Sudut AKB Konkruen Dengan Sudut LKC Dan Segmen AK Konkruen Dengan Segmen LK Akibatnya Terbentuk Segitiga AKB Yang Konkruen Dengan Segitiga LKC Berdasarkan Langkah 4 Dan Teorema 2 Yaitu Sifat-sifat Konkruensi Segitiga Nah Akibat Langkah 15 Segitiga AKB Konkruen Dengan Segitiga LKC Maka Terbentuk Besar Sudut ABK Sama Dengan Besar Sudut LCK Kemudian Besar Sudut BCH Itu Lebih Dari Besar Sudut LCK Hal Ini Berdasarkan Pada Postulat 4 Yaitu Keseluruhan Lebih Besar Dari Bagiannya Nah Dari Hal Ini Kita Tahu Bahwa Sudut LCK Merupakan Bagian Dari Sudut BCH Kemudian Akibat Langkah 16 Dan 17 Didapatkan Besar Sudut BCH Lebih Dari Besar Sudut ABK Dimana Sudut ABK Ini Sama Dengan Besar Sudut B Kemudian Besar Sudut ACD Ini Sama Dengan Besar Sudut BCH Berdasarkan Teorema 1 Yaitu Sudut-sudut Yang bertolak Belakang Besarnya Sama Nah Akibat Langkah 18 Dan 19 Terbentuk Bahwa Besar Sudut ACD Itu Lebih Dari Besar Sudut B Kemudian Akibat Langkah 9 Dan 20 Terbentuk Bahwa Besar Sudut ACD Lebih Dari Besar Sudut A Dan Besar Sudut ACD Lebih Dari Besar Sudut B Nah Demikianlah Pemaparan Materi Dari Kelompok 3 Tentang Postulat Kesejajaran Euclid Pada Mata Kuliah Sistem Geometri Mohon Maaf Apabila Terdapat Banyak Kesalahan Dan Kekurangan Terima Kasih Atas Perhatian Dan Partisipasinya Sekian Dari Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah Kisah Kisah